Siapa yang tak kenal sosok Raisa? Selain memiliki suara yang bagus dan khas, kemampuan Raisa pun tak perlu diragukan lagi. Selain itu, parasnya yang cantik dan kehidupan pribadinya yang kerap sukses mencuri perhatian. Namun, sayang isu miring tengah menerpa istri Hamis Daud ini, pasalnya ia dituding sebagai salah satu artis teribet. Pada 14 Agustus 2019, permintaan Raisa saat konser awalnya diungkap oleh kanal Youtube Woods Wood dengan vlognya yang berjudul Permintaan Dua Artis Teribet diunggah pada September 2017. Disebutkan dalam vlognya bahwa mobil Alphard melupakan salah satu permintaan Raisa yang harus dipenuhi saat konser. Selain itu, disebutkan juga Raisa juga harus memiliki kamar di Hotel Bintang 5 dengan King Size Bed. Di ruang tunggunya pun harus ada satu dus air mineral, ujar vlogger yang kini mengganti nama kanalnya bernama Nessie Judge itu. Di vlog itu dijabarkan juga secara lengkap apa permintaan Raisa yang lain, yaitu beberapa makanan ringan, minuman kemasan, hingga permen dengan merek-merek tertentu sesuai keinginannya. Permintaan tersebut diantaranya ada 24 kaleng minuman isotonik, 5 botol teh less sugar, 5 botol multivitamin, minuman air kelapa kemasan original, lalu 15 pak salah satu susu kemasan, 2 pak biskuit coklat dengan krim, 4 pak makanan rasa rumput laut, 2 punggus permen pelega tenggorokan, 12 porsi makanan ringan, buah-buahan segar, 6 handuk kecil, sampai 5 tambung oksigen. Berdasarkan konfirmasi road manager Raisa kala itu, Matthew Manderos, ia membenarkan banyaknya permintaan Raisa tersebut. Permintaan seperti itu memang sudah umum di kalangan artis. Jadi siapapun artisnya pasti memiliki riders masing-masing. Ujar Matthew, pada Senin 25 September 2017, sebetulnya untuk Raisa sendiri termasuk yang gak terlalu ribet, rata-rata semua permintaan itu bisa terpenuhi. Memang benar sebanyak itu, tapi biasanya untuk jaga-jaga selama konser seperti oksigen dan air minuman. Ada juga yang permintaan untuk kebutuhan kru, Ujarnya. Tapi untuk mobil juga sebetulnya gak harus alfad, yang penting ada ase dan nyaman. Pokoknya hal-hal seperti itu sudah umumlah buat artis-artis Indonesia. Gak kayak di luar negeri yang kadang minta suka aneh-aneh. Ia menadaskan. Mendengar berita ini, Raisa pun akhirnya buka suara. Diberitakan dari Kompas.com, Raisa mengklarifikasi kabar itu melalui video berjudul Raisa aslinya Recah Juga, Kanal Youtube Narasi Entertainment. Itu mitos, dan itu gue gak tahu, gimana bisa start ya. Gue tuh bingung. Gue tuh bingung banget. Katanya seperti dikutip Kompas.com pada Sabtu 21 Desember 2019. Saking tak habis pikirnya, pelantun lagu Cold It Be itu menganggap isu tersebut menjadi misteri dalam hidupnya. Sumpah deh. Itu adalah salah satu misteri dalam hidup gue. Kenapa bisa ada rumor kayak gitu? Ucap Raisa, sabil tersenyum. Tak juga menemukan jawaban dari mana asal mula kabar itu muncul. Raisa pun berkelekar dengan mencurigai krunya yang menyebarkan soal Raiders air mineral tersebut. Atau jangan-jangan salah satu kru gue nih yang bilang ujarnya seraya melihat ke arah timnya dan tertawa. Dilansir dari gridpop.id Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di bawah ini.